Hasil karya, yang pertama saya mengambil konsep yaitu Wah Kemudian tema adalah alam Kemudian di belakangnya adalah Wah pengundin di unggulan dari kegiatan alam yang terabaikan Nah ini nama maskot saya adalah Sibuteng Kemudian Sibuteng adalah singkatan dari Sibuah Tengkawak Bapak Ibu Bagi masyarakat sekadau Wah Tengkawak Zulat Kak Asing Lagi Buang yang mempunyai nilai ekonomis Dan menjadi komuniti unggulan bersama Tengkawak itu Sudah terlupakan dan sulit Yaitu bukan karena sudah lengkap Buang yang juga menjadi bagian dari logo Kabupaten Sekadau Yang mempunyai ciri khas tersendiri dari kompaten lainnya Yang ada di wilayah Provinsi Kelimutan Barat Kemudian ini adalah hasil karya saya Yaitu penyulung Sibuteng Ini Bapak Ibu silahkan kelihatan Kemudian ada 11 tanda makna pada logo saya Yang saya buat sendiri Yang pertama yaitu Nomor 1 Di mana ada tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadar tahun 2020 Di atas balas tete Memasukkan sebagai kalimat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kemudian di sini Nomor 2 Ini adalah logo KPU di kotak persegi 4 Diartikan bahwa KPU adalah Menempatkan resmi penyelenggara pemilu Yang resmi dan sah Selanjutnya di nomor 3 Ini adalah kotak persegi 4 Diartikan sebagai tempat Untuk menanggung kertas suara Rakyat dalam pemilu yang digunakan Secara resmi oleh lembaga KPU Selanjutnya di nomor 4 Ini simulasi untuk gambaran saja Bahwa gambar kertas yang diberikan oleh tangan si Maskot Bupati Diartikan sebagai Yang pertama adalah Tanda kesempatan dan kesaturan Pemilih dalam menggunakan hak suara dalam pemilu Yang kedua Tulisan suara-suara diartikan sebagai Kertas suara-suara yang digunakan Resmi oleh ketempatan KPU dalam pemilu Yang ketiga Kertas suara merah Untuk diaplikan sebagai kertas Nah, butuhlah teman-teman saya Buat-buat buah buah yang ke-1 Bawah yang ke-1 lagi Nah, ini Saya mengambil dari Tukbu Cidayu Sebagai inspirasi Karena Tukbu Cidayu ini Pertama kali saya datang ke Sekadau Eh, saya ingin mengambil dari Tukbu Cidayu Nama saya Mis Tiyono Lager Tinggal di Kabupaten Kebal Pekerjaan Berang Suasta Nah, pertama kali saya datang ke Sekadau Saya itu bingung Tukbu Cidayu di mana Makanya Ini yang mengispari saya Untuk Memperkenalkan Tukbu Cidayu Sudah-sudah akan membuat sebuah media Untuk memperkenalkan dan sebut Biasanya ikon, masker Adalah media yang sering gunakan Untuk memperkenalkan satu daerah tersebut Nah, biasanya Maskot itu diambil dari Bangunannya Keninggalan sejarahnya Linernya Dan sejadarnya Menomer atau patung Tukbu dan lain-lainnya Nah, salah satu bangunan yang ada Tukbu Cidayu Yang memiliki nilai sejarah adalah Tukbu Cidayu Yang merupakan singkatan Singkatan dari Cina, Dayak, dan Melayu Semua Tukbu ini menambangkan Terukunan hidup antarikris Tukbu tersebut juga Menambangkan kehidupan masyarakat sekitar Yang berdampingan Dengan antarikris Apalagi dayaknya itu masih menjunjung tinggi Tiran transaksi dan juga kegiatan Tukung loyong Sehingga inilah yang memotivasi saya pribadi Untuk membuat maskot Ini tadi Ya, mungkin bisa dilihat Bentuknya ya Nah, mungkin kalau ininya Mungkin Tukbu Gambar Tukawangnya ya Nah, ini gambar Tukunya Dan saya memilih warna oren Karena memang dasar dari KPU sendiri Harus warna oren Nah, untuk antarikris Saya menggunakan Warna oren Yang disini digunakan oleh komisi Memilihan umum Nah, di bawah buah Sipat ini Merupakan seruan ajakan Pada masyarakat Untuk mematisasi dalam Terkadar Sebagai yang terjatuh Di suara-suara Yang dipegang oleh maskot Tangan kiri Dan paku yang di tangan oleh Paku kanan oleh maskot Sebagai simbol Lantoblos Foto-suara Dan Dengan logo KPU Dengan simbolis Pasangan jilkadar Yang diselanggarkan oleh KPU Komunik Sekadau Nah, semoga Bahkan Kumpulan logo Ini memberikan kesan ramah Non-partisimal Pakai artisan Dinamis Menghibur Dan mengundang motivasi Untuk menggunakan Matpidinya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati